Assalamualaikum Mama tadi ke tukang sayur dan beli paket sayur asem Sebungkus ini harganya 5.000 rupiah Kita cek ya isinya apa aja Ada labu siam Jagung manis Kacang panjang Kacang melinjo Dan daun melinjo Lumayan ya 5.000 rupiah dapet segini Sayurannya juga cukup seger Meski jumlahnya gak banyak Jagungnya biar kelihatan banyak Kita potong kecil-kecil ya Labu siam dipotong dadu Kacang panjang dipotong kecil-kecil Kacang melinjo dipetik dari tangkainya Ini kacang melinjo kulitnya bisa dimakan Kacang melinjo juga bisa dimakan ya Tapi ini yang doyan cuma mama doang Kalau di rumah Daun melinjo dapet banyak banget Tapi cuma aku pake beberapa lembar aja Supaya gak terlalu rame sama daun Semua isian sayur asem Aku taruh di mangkok Diberi air Terus dicuci Lanjut ke bumbu-bumbu Ada 3 bawang merah Bawang merah kita iris-iris Ada 2 bawang putih Diiris tipis juga Lalu lengkuas Kurang lebih 3-4 iris aja Lalu ada asam jawa Kurang lebih seukuran ruas jari jempol Next Bumbu-bumbu yang sudah diiris tadi Kita masukkan dalam panci ya Tambahkan air Kurang lebih 600 ml Lalu masak hingga mendidih Masukkan sayuran Lalu masak lagi hingga mendidih Dan sayuran matang Kalau sudah matang Beri garam Gula pasir komposisi 2 kalinya garam Jadi aku tambahkan 2 sendok teh gula pasir Dan kaldu jamur Aduk rata sebentar Dan siap dihidangkan Berikutnya mama beli ikan pindang 4 ekor ini Harganya 12 ribu Kita pisahkan daging dan durinya Lalu karena ikan ini sudah direbus Dan sudah matang Hati-hati saat memisahkan daging dan durinya Supaya dagingnya tidak hancur Jangan lupa bersihkan juga bagian jeroannya Nah seperti ini hasilnya Untuk bumbunya Siapkan campuran 2 sendok makan Tepung terigu Lalu tepung beras 1 sendok makan saja Perasannya Perasannya seujung sendok teh garam merica Lalu goreng Lalu goreng hingga matang Terakhir ada tempe harga 3 ribu Kalau tempe paling simpel ya Digoreng pakai garam saja Ini pun udah enak banget Dan ini dia makan siang anak hari ini Plus bumbu-bumbu totalnya jadi berapa ya Selamat menikmati